Intro Ya teman-teman terima kasih sudah melihat dan join ke channel kita Kali ini kembali lagi bersama saya Sinta Saya mau mereview lagi produk dari Logitech Oke setelah sebelumnya saya sempat mereview produk dari Logitech Yang merupakan tipe baru Logitech Rally Bar Bersama dengan Pak Hari Kusumo Negoro Logitech Video Collaboration Specialist Indonesia Saat ini saya akan mereview untuk tipe Logitech BCC 950 Oke tipe Logitech BCC 950 ini biasanya memang dipakai untuk ruangan meeting kecil Jadi untuk small meeting room aja gitu Karena memang desainnya sendiri yang nanti akan kita perlihatkan juga Dia sudah all in one device semuanya Dari mulai kamera, mikrofon, speaker dan dilengkapi juga dengan remote Sebelum kita bahas lebih lanjut untuk Logitech BCC 950 ini Bisa tolong di subscribe channel kita Biar nanti ketika kita ada video baru, ada update video baru Teman-teman bisa dapet notifikasinya juga Jadi jangan lupa untuk klik loncengnya ya Oke kita udah unboxing Logitech BCC 950 nya Seperti yang teman-teman lihat disini Kita juga udah rakit Jadi sebelum dirakit ini Semua part dari Logitech BCC 950 ini Dari atas sampai bawah ini semuanya terpisah ya Jadi head kameranya ini terpisah dengan tiang juga sama speakerphone nya Jadi selain itu untuk isi kemasannya di satu set Logitech BCC 950 itu ada remote Nah ini sebenarnya kalian juga bisa kontrol di tombol yang ada di speakerphone ini Cuma misalkan posisi kalian jauh dari Logitech BCC 950 nya Karena itu kalian bisa pakai remote nya Terus disini juga ada Cable yang connect dari kamera Dan ini nanti connectnya ke laptop atau PC kalian Karena dia USB ya port nya Dan selanjutnya juga disini ada Colokan Dan ini ada beberapa tipe sih Jadi kalian bisa pilih sesuai yang Ada di kalian Stop kontak yang ada di kalian Jadi bisa menyesuaikan Dan ini ada juga Power adapter nya Jadi Logitech BCC 950 ini sendiri Dia masih butuh power Jadi gak bisa berdiri sendiri tanpa power Terakhir juga pasti ada buku panduannya Buat mempermudah teman-teman Untuk rakit Logitech BCC 950 nya Iya teman-teman sekarang saya mau bahas Untuk technical specification nya Jadi mulai dari bawah ya Jadi ada speakerphone disini Dia sudah dilengkapi dengan tombol-tombol Yang kurang lebih sama dengan yang ada di remote Jadi disini ada tombol untuk zoom in Dan zoom out kameranya Jadi karena Logitech BCC 950 ini Dia dilengkapi dengan fitur 1,2x zoom Jadi teman-teman bisa zoom in dan bisa zoom out Terus disebelahnya ada tombol untuk call Dan juga ada tombol untuk end call nya Nah terus selain itu ada juga tombol untuk mute-unmute nya Dan disebelahnya ada tombol untuk speaker Jadi teman-teman bisa menaikkan volume Dan menurunkannya lewat tombol ini Dan untuk kameranya selain yang udah saya sebutkan tadi Kalau dia itu ada fitur 1,2x zoom Dia itu resolusinya sudah full HD ya teman-teman Terus selain itu Untuk bidang pandangnya sendiri Dia cukup luas Itu 78 derajat Jadi cukup coverage untuk small meeting room Kalau misalkan dipakai untuk 1-3 orang Masih bisa coverage lah gitu Nah sekarang kita mau coba nih Gimana hasil dari kamera Logitech BCC 950 Yang pertama teman-teman harus konekin dulu ke power Logitech BCC 950 nya Dan konekin ke laptop teman-teman ya Karena dia juga perlu device tambahan yaitu laptop Karena laptop itu digunakan untuk running aplikasi video conference nya Jadi dia itu nggak bisa berdiri sendiri teman-teman Tanpa adanya PC atau laptop Atau tanpa adanya aplikasi video conference Nah kali ini saya mau coba testnya pakai Microsoft Teams ya teman-teman Di sini saya udah buka Microsoft Teams nya Di sini teman-teman tinggal klik aja Untuk new meeting nya Sebentar Ini lagi loading Oke Oke disini setelah kita aktifkan untuk videonya Teman-teman bisa langsung ke open device setting nya Jadi disini akan muncul audio device setting nya Sampai ke kamera Jadi disini kan masih internal mic and speaker Jadi masih menggunakan kamera, mikrofon, dan speaker bawaan laptop Ini kita ubah aja langsung ke Logitech BCC 950 Nah ini udah otomatis terubah Tinggal yang kameranya Kita pilih BCC 950 Nah teman-teman sekarang ini kita udah pakai kamera Logitech BCC 950 ya Ini teman-teman bisa langsung close aja Dari device setting nya Dan langsung join ke meeting Ini karena memang saya hanya coba aja Jadi saya nggak join ke meeting ya Ini kita coba aja untuk zoom in zoom out kameranya Jadi bisa pakai tombol yang ini Terus untuk kanan kirinya bisa pakai tombol yang ini Kita coba ya Sekian dari teman-teman mungkin kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut gitu atau memang butuh logitech video conference Bisa langsung kontak ke kita Contak kita mungkin nanti akan dibantu di taruh di deskripsi Dan bisa cek juga sih di web kita di www.ptnti.com Atau di instagram kita di www.ptnti.com Jangan lupa juga teman-teman buat nonton terus video kita Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalain loncengnya juga Jadi kalau misalnya kita ada video baru nih Teman-teman bisa update langsung gitu Oke thank you teman-teman Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya